assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam sobat semuanya kali ini saya akan berbagi bagaimana cara menentukan kaki transistor secara manual dengan menggunakan sinyal nyala lampu jadi pengukurannya berbekal pada lampu dan baterai ya ini mirip di video sebelumnya waktu itu saya sajikan juga pengukuran secara manual dengan speaker ya nah pada saat itu bedanya kita sudah tahu jenis transistornya PNP atau NPN dan juga sudah tahu kaki-kakinya mana basis emitter collector waktu itu hanya untuk menentukan apakah transistor itu sudah rusak atau masih bagus nah kali ini dengan prosedur manual pengukuran lampu ini kita bisa tahu keduanya anggaplah kita ini belum tahu transistor ini jenisnya apa kaki-kakinya seperti apa yang basis mana emitter mana kotor mana nah dengan pengukuran manual pakai lampu dan baterai ini nanti akan ketahuan ketahuan jenis transistornya apakah PNP atau NPN dan juga kaki-kakinya ya nah sebenarnya aturan menggunakan sinyal lampu ini mirip ya dengan kalau kita menggunakan avometer digital ya jadi kalau avometer digital dimana kaki basis basis adalah yang menunjukkan ada pergerakan angka ketika dua kali pengukuran dimana NPN atau PNP nya jenisnya itu adalah kebalikannya ya ketika nanti menunjukkan angka itu di kaki yang positif atau merah berarti dia jenisnya NPN nah sama juga baterai nanti ketika ada nyala contohnya nyala seperti ini ya bisa bukan langsung ini nyala nah pas nyala itu nanti kaki yang terhubung adalah di merah berarti dia NPN sebaiknya kalau kaki yang terhubung basis basis basisnya ada di hitam dia PNP tapi secara umum aturan menentukan kaki basisnya sama ya baik dengan menggunakan avometer digital maupun analog dengan lampu ini jadi ini ya basis adalah yang ketika pengukuran salah satu kaki kemudian dengan kaki yang lainnya itu botol turut nyala semua kemudian kalau dibalik tidak nyala semua atau sebaliknya ya pertama tidak nyala semua kemudian dibalik jadi nyala semua itu basis tapi kalau hanya satu yang nyala maksudnya begini ketika dihubungkan kaki pertama nyala kemudian kedua nyala ketika tidak nyala itu bukan basis basis itu harus berturut-turut nyala terus kemudian ketika dibalik yang positif dan negatif jadi tidak nyala oke untuk biar tidak membingungkan ya langsung saya bikin tabel pengukurannya aja jadi tiap kaki nanti saya ukur saya tes ya dengan nyala lampu ini sama dengan tabel terdahulu nanti kita ukur ini katakanlah yang kabel positif baterai ini warna merah ya kita kasih tanda merah kemudian yang warna hitam ini yang negatif berarti hitam ini yang positif ini yang negatif ya kemudian berturut-turut kita ukur nanti kaki satu dulu satunya di merah positif duanya di hitam kemudian salah satu dua satu tiga habis itu dua satu dua dan tiga kemudian kaki tiga dan satu terus tiga dan dua oke nah sebelumnya kita tadi dulu ya tani setor ini eh tani setor ini ini model tani setor jengkol ya sebagai contohnya dulu sudah sering saya bikin contoh katakanlah kalau di hadapan seperti ini ini kan enggak sama ini yang atas lebih lebar bawah adalah lebih sempit nah kita kasih tanda aja mungkin kalau seperti ini berarti badannya nomor satu badan yang kiri nomor dua yang kiri nomor tiga gitu ya atau saya gambar ajalah ya ini badannya nomor satu kaki kiri nomor dua kaki kanan nomor tiga seperti itu nah pertama kita tes eh satu dua jadi satu adalah badannya ya satu ini dua kaki kiri satu dan dua tidak nyala jadi kalau tidak nyala kita kasih tanda silang ini nyala atau tidak gitu ya nah berikutnya satu dan tiga tiga satu badan tiga adalah yang di kiri nyala ya nyala kita contohnya yang nyala kemudian berikutnya dua dan satu dua adalah yang kaki kiri satu di badan satu di badan tidak nyala berikutnya adalah dua dan tiga dua dan tiga dua dan tiga tiga itu sebelah kanan tiga itu sebelah kanan satu adalah badan tidak nyala kita kasih silang kemudian tiga dan dua tiga ini tiga ini kiri dua adalah sini ya tiga adalah kiri tidak nyala nah kita sudah dapat datanya berarti kita cari yang mana yang pengukuran nyala semua atau tidak nyala semua nyala semua ini ya satu tiga nyala nah apakah satu basis harusnya satu dua juga nyala nah satu dua tidak nyala berarti bukan basis nah sekarang kemudian tiga satu tiga nyala dua tiga nyala sekarang kalau dibalik tiganya duluan tiga satu tidak nyala tiga dua tidak nyala nah berarti tiga itu basis artinya dua kali pengukuran nyala semua ya contohnya semua ini posisi nomor tiga kaki tiga kemudian kita dibalik tidak nyala semua ya berarti tiga adalah basis ini ya tiga itu berarti ini ya sebelah kanan ini ya ini tiga sebelah kanan ini basis berikutnya adalah jenisnya ya jenis transistornya apa ini tadi yang bergerak tiga itu posisi di kaki apa tadi tiga di posisi sini ya H yaitu hitam negatif jadi ini posisi posisi tiga bergerak adalah saat dia di colok di kaki hitam atau negatif negatif baterai nah berarti turannya kalau negatif berarti jenisnya adalah PNP jadi mirip dengan testor digital ya kalau testor analog kebalikannya jadi jenisnya adalah PNP nah memang pengukuran secara manual ini ya kita hanya bisa mengetahui kaki basis untuk mengetahui kaki emitor dan kolektor kita ikuti urutan ya urutan secara fisik ya kalau model jengkol seperti ini nah ibadahannya adalah kolektor berarti 1 ini kolektor 1 sama dengan kolektor 2 sama dengan emitor 1 kolektor ini 2 emitor itu ya kakak teritor jengkol nah kalau transistor yang model apa itu memanjang itu itu kita harus itu lebih mudah ya kita aku urutannya ya ECB CE itu ya ECB CE nah seperti ini urutannya jadi ini kalau transistor model memanjang seperti ini ya kaki tiga seperti ini ini kita harus kalau udah ketemu basisnya tinggal ikuti aja urutan seperti ini misalkan ketemu basisnya di kaki nomor 1 berarti berikutnya ini adalah kolektor emitor ya kemudian kalau kaki tengah kolektor berarti berikutnya adalah emitor kemudian kiri basis atau sebaliknya kalau kita ukur ketemu emitor dulu berarti berikutnya adalah kolektor dan basis gitu ya ini secara umur utahnya ya pengalaman seperti ini tapi untuk pastinya ya kita ukur tapi ini istilahnya cara darurat ya ketika kita mungkin avometer kita lagi habis baterai atau seperti apa kita bisa ukur secara manual tapi untuk akuratnya memang kita harus ukur pakai avometer ya lebih akurat yang avometer digital nanti akan langsung ketahuan kolektor sebelah mana dari nilai yang tertera kalau analog agak susah ya karena silisinya kecil sekali tidak begitu terlihat berbeda demikian yang bisa saya sampaikan untuk berbagi hari ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati